Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 November 2021. Tema Renungan dan Satuduh kita dengan judul Selalu Ada Jalan Keluar. Selalu ada jalan keluar. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan adil, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga terima kasih ya Bapak. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami memasuki jalan buntu, jalan berbahaya, dan jalan yang mencelakakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan simak doa pembukaan yang saya sampaikan. Bahwa Tuhan tidak akan membawa kita kepada jalan buntu, jalan yang tertutup, dan jalan yang membahayakan. Bahwa tak kalah dalam perjalanan ada sebuah dinamika kita bertemu dalam banyak aspek. Sahabat seperjalanan. Mari kita belajar bagaimana kita melewati jalan yang sudah kita kenal dan sangat terbiasa dengan jalan yang baru sama sekali. Sewaktu kita melewati jalan yang sangat terbiasa kita lalui, kita sangat hafal keadaannya, sangat hafal lokalistik-lokasinya. Bahkan ada lubang di bagian mana kita tahu, ada tiang listrik di mana kita tahu, melewati pohon yang seperti apa kita tahu, tokoh-tokoh yang kita lewati, rumah-rumah yang kita lewati, kita juga tahu. Semakin kita mengenal, semakin sering kita melewati jalan tersebut, maka kita semakin aman. Namun kekurangannya adalah kita tidak pernah punya pengalaman melewati jalan-jalan yang lain. Sahabat seperjalanan, sementara tak kalah kita melewati jalan-jalan yang baru, maka kita sangat asing. Kita membutuhkan pengamatan yang jauh lebih kuat, bahkan kita perlu membawa orang yang sangat memahami jalan tersebut, sehingga kita bisa melewati dengan aman. Sekalipun ada Google Map, seringkali Google Map juga tidak sempurna, namun tentunya sangat menolong karena Google Map itu dipakai dengan teknologi yang sangat luar biasa. Dan juga dengan update yang terkini, sehingga sahabat seperjalanan, bagaimana bicara tentang jalan yang sudah diuraikan tadi. Tak kalah kita memasuki jalan-jalan yang baru, maka ada banyak aspek yang kita perlu persiapkan. Kita perlu mempersiapkan perjalanannya sejauh mana, kita akan bertanya kepada orang-orang yang pernah mengalami dan melewati jalan itu, Kalau bisa penduduk setempat, sehingga kita memahami jalan tersebut melalui orang lain, mengenal lebih baik melalui orang lain, Tidak sama dengan seperti kita melewati jalan yang sudah kita kenal, yang sudah kita kenal dan sangat terbiasa kita lalui. Demikian juga dengan jalan kehidupan ini, sahabat seperjalanan. Kita diperhadapkan kepada jalan-jalan yang baru, dan tujuannya memang bukan mencelakakan kita. Tujuannya bukan membahayakan kita. Karena Allah ingin kita melewati banyak pengalaman-pengalaman hidup, Agar kita menjadi orang yang terus bertumbuh, menjadi semakin dewasa, semakin kuat, semakin berpengalaman, dan semakin hikmat. Apa itu jalan-jalan yang baru? Adalah pengalaman-pengalaman baru, khususnya pengalaman yang kita anggap tidak menyenangkan. Kalau kita melewati jalan baru, jalan tol yang banyak polisi, yang aman, dan segala macam, maka itu tidak masalah. Tetapi sewaktu kita bertemu dengan jalan-jalan yang baru yang tidak kita kenal, yang kondisinya kurang baik, maka itu pun juga bukan hal yang tidak baik. Allah mengizinkan, saudara-saudara, eksplorasi, penemuan, adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh para ilmuwan, oleh para penjelajah yang dahulu belum ada pesawat terbang. Mereka melewati perjalanan laut, perjalanan darat berbahaya. Namun mereka-mereka inilah yang kemudian hari memberikan sumbangsi, memberikan dampak, dan memberikan hal yang sangat bermanfaat buat dunia. Kehidupan kita pun mirip seperti demikian. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, setelah kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kurang baik, kita menyebutnya adalah sebuah, katakanlah, pencobaan buat kita semua. Dan Alkitab juga mencatat seperti demikian. Namun dalam 1 Korintus 10 ayat 13, sebetulnya kata pencobaan adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun arti yang sesungguhnya adalah pengalaman-pengalaman hidup yang baru kita lewati. Pengalaman-pengalaman yang seakan-akan itu di luar kemampuan kita. Dengan tujuan-tujuan baik yang seperti saya jelaskan tadi. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kita diizinkan melewati jalan-jalan yang namanya kekurangan, jalan-jalan yang kita bertemu dengan penolakan, jalan-jalan di mana rencana kita tidak sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya, fakta yang sesungguhnya tidak seperti yang kita harapkan. Berapa banyak kemudian kita mengeluhkan, mengapa Tuhan membawa kepada jalan kehidupan baru yang tidak menyenangkan? Lewat sakit, lewat kemiskinan, lewat kekurangan, lewat katakanlah relasi yang buruk, kita bertemu dengan orang yang kita tidak harapkan, yang awalnya nampaknya manis, nampaknya membawa manfaat, nampaknya bisa memberikan hal yang indah ke dalam kehidupan kita. Ternyata dia berbalik wajah, berbalik badan, meninggalkan kita, mengfitnah kita, merugikan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, ada sebuah janji yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Baik kita melewati jalan yang sudah kita biasa lewati, yang kita sangat kuasai, ataupun melewati jalan-jalan yang baru. Tuhan mengizinkan kedua-duanya adalah untuk kebaikan kita, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sebagaimana seorang anak yang tidaknya tinggal di rumah, dia akan pada satu hari kelak nanti keluar dari rumah, di usia tertentu, meninggalkan dari orang tua, jauh, dan itu adalah proses pertumbuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Namun, janji Tuhan yang pasti, pada saat kita melewati jalan yang seburuk apapun, yang kita anggap buntu, yang kita anggap jalan itu bisa mencelakakan, dan jalan itu bisa membahayakan dan merugikan kita. Tuhan memberikan sebuah janji, bahwa pencobaan yang kamu lalui itu adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tak kalah kekuatanmu tidak berdaya melewati semuanya itu, Tuhan akan tambahkan kekuatan demi kekuatan. Tuhan akan tambahkan hikmat bijaksana demi hikmat bijaksana. Tuhan akan tambahkan kecukupan demi kecukupan. Dan Tuhan menjanjikan, sebuah penyertaan kita melewati jalan hidup, yang seperti apapun, dengan ragamnya jalan kehidupan yang dilalui. Sahabat seperjalanan, kita boleh mengambil kesimpulan, dari renungan dan saat telu sahabat seperjalanan, hari ini, bahwa selalu ada jalan keluar. Karena mengapa? Karena Allah menjanjikan seperti demikian, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bagaimana sikap kita? Mempercayai Allah, bersandar kepada Allah, dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Sewaktu Tuhan bersama dengan kita, sesulit apapun jalan hidup kita, Allah akan memberikan jalan keluar, seberat apapun jalan kehidupan kita, Allah akan memberikan kekuatan, melampaui kekuatan yang engkau miliki. Sahabat seperjalanan, inilah jalan hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Jangan melihat masalah lebih besar daripada Tuhan, tapi lihatlah Tuhan yang lebih besar daripada masalah hidupmu. Seberat apapun, sesulit apapun, engkau akan sanggup melewatinya, dan selalu ada jalan keluar. Karena Allah berserta dengan kita, Allah memberikan kekuatan kita, dan kesempurnaan Allah yang akan melengkapi kekurangan dirimu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu berdoa dari sekian ragam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan akan menopang kami. Hambamu berdoa, buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, buat yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, buat yang sedang berharap memohon sesuatu, dalam waktu rencana dan kehendakmu, Tuhan akan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.